Oke bosku kali ini kita lagi di gudangnya seperepat bengkel kita ya Jadi ini ada tumpukan-tumpukan oli ini ya Jadi kali ini kita mau jelasin untuk oli metik ya Oli metik yang untuk tahun 2021 khususnya yang 110 sesian ya Jadi depan kita ini ada oli yang sama tapi dengan volume ataupun dengan jumlah liter yang berbeda Oke disini masih sama ya Oke ya untuk jenis tulisan untuk ketebalan ya kita dekatin ya Untuk ketebalan tetap sama 10W 30 PSL Jesu MB Sama teman yang membedakan adalah volume isi daripada oli ini ya Ini 0,8 dan ini 0,65 ya Jadi kalau untuk yang 0,8 kayaknya kita gak asing lagi ya Sudah terbiasa kita ini ya Sudah terbiasa kita memakai dan sering melihat ini ya untuk 0,8 Cuman untuk yang 0,65 bagi kalian mungkin masih baru banget ya Karena oli ini adalah rekomendasi untuk motor bit Ini ya disini sudah ada ya kalau di kemasan yang terbaru ini di 0,65 ini Ada tulisan untuk jenio bit sekupi ya Dan untuk tahun produksi 2021 Nah jadi buat oli yang 0,65 adalah diperuntukkan untuk oli metrik 110 cc yang produksi tahun 2021 Ini ya disini sudah direkomendasikan banget ya sangat lengkap banget Jadi untuk ini ya 0,65 ini diperuntukkan untuk metrik jenio bit sekupi yang produksi tahun 2021 ya Mas bagaimana kalau untuk yang tahun di bawah itu Masih tetap pakai yang ini aja ya Masih pakai yang 0,8 Jadi untuk harga yang jelas masih yang jelas murahan ini ya Daripada ini karena untuk isi volumenya sama tetap Kalau untuk oh ya misalkan Bang bagaimana kalau yang 2021 kita pakai yang ini 0,8 Iya gak apa-apa Yang penting jangan diisikan semua ya Jadi disisakan 0,15 ya 0,15 liter ya disisakan Misalkan segini lah ya Hampir dua jari kalau kita ukur biasanya gitu Jadi bisa-bisa aja Gak pakai 0,65 yang produksi 2021 ke atas Pakai 0,8 gak apa-apa Cuman jangan diisikan semua Tuh ya Jadi sekarang untuk KHM sudah menciptakan oli yang 0,65 ini ya Jadi kalian yang punya pengguna metrik Khususnya jenio bit sekupi Oke semoga kalian semua bisa ngerti ya Dengan apa yang saya jelaskan tadi Kalau memang kurang paham nanti bisa tanya-tanya Di kolom komentar ataupun Bertanya-tanya tentang motor Honda ya Oke Jadi begitu aja semoga bisa bermanfaat buat kalian Selamat beraktifitas dan selamat Beristirahat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya